Suatu hari, di dalam sebuah percakapan dengan murid-muridnya, Filipus, salah satu murid Yesus, bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, Tuhan. Filipus, telah lama aku bersama-sama dengan engkau. Namun, apakah engkau belum mengenal aku? Filipus tertegun. Ia teringat saat pertama kali Tuhan Yesus memanggilnya menjadi murid. Di sebuah kota yang bernama Bethsaida, hiduplah seorang bernama Filipus. Kota Bethsaida adalah kota kecil yang terletak di tepi danau Galilea. Di situ pula tinggal Andreas dan Petrus, yang adalah murid Yesus. Kota itu disebut rumah nelayan, karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Nama Filipus sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Filipos, yang berarti pecinta kuda. Lihat, ikannya banyak sekali. Ayo, bantu aku tarik. Siap ya. Siap. Satu, dua, tiga. Wah, banyak sekali tangkapan kita hari ini. Kita bisa jual tanam ikannya. Hah, sungguh hari yang cerah. Ikannya banyak sekali. Kita pasti makan kenyang hari ini. Tapi, siapa ngedul semua ini? Aku ini sudah capek ini. Aku pun juga begitu. Bagaimana kalau kamu saja Filipus yang menjualnya? Sudah ya. Ya sudah. Ikan ini biar aku saja yang menjualnya. Kalian duduk saja di sini ya. Baik. Terima kasih Filipus. Sepulang Filipus menjual ikan di pasar, pada saat bersamaan, Yesus berangkat ke Galilea. Yohanes, Andreas, dan Petrus mengikuti Yesus. Di tengah jalan, pada suatu kesempatan, ia berpapasan dengan Filipus. Ikutlah aku. Filipus terheran. Siapa orang yang memintanya mengikutinya ini? Filipus memperhatikan mereka satu persatu. Tunggu, tunggu. Tunggu, Tuhan. Aku akan memberitahu orang lain supaya mereka mengikutimu juga. Tunggu, tunggu, tunggu. Filipus berlari menuju rumah Nathanael sahabatnya. Nathanael! Aku telah bertemu dia. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Mungkinkah kabar baik datang dari Nazaret? Ayo, kita lihat saja. Ayo, ayo. Ayo. Filipus dan Nathanael bergegas menuju tempat Yesus dan ketiga muridnya beristirahat. Yesus pun melihat Nathanael datang kepadanya. Lihatlah, seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bagaimana engkau mengenal aku? Sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihatmu di bawah pohon arah. Rabbi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Aku berkata kepadamu, bahwa langit akan terbuka dan malaikat Allah akan turun naik kepada anak manusia. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan, engkau telah memanggilku untuk menjadi muridmu. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama Tuhan. Dan aku percaya, engkau selalu besertaku Tuhan. Pada saat itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka hendak melihat mujizatnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, ia berencana memberi mereka makan roti. Filipus, dimanakah kita bisa mendapatkan roti? Supaya mereka semua ini bisa makan. Tetapi Tuhan, roti seharga 200 dinar ini tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini, Tuhan. Bahkan sepotong kecil saja, mereka tidak bisa mendapatkannya. Tuhan, di sini ada anak yang membawa dua ikan dan lima roti jelai, Tuhan. Tetapi, apa artinya ini semua untuk orang sebanyak ini, Tuhan? Baiklah, suruhlah mereka semua untuk duduk. Maka duduklah orang-orang yang banyaknya kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka. Begitu juga dengan ikan-ikan itu. Sekarang, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa itu. Baik, Tuhan. Baik, Tuhan. Tuhan, setelah kami kumpulkan, ternyata tersisa dua belas keranjang, Tuhan. Baiklah, parolah di situ. Dia ini adalah benar-benar nabi yang mendatang ke dalam dunia. Iya, benar. Dia sudah melakukan banyak sekali musiset. Untuk itu, kita datang ke sini untuk melihatnya. Dan dia telah melakukannya. Haleluya. 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 Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari dalam diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku, bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mujizat pertama Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Dan kemanapun Tuhan Yesus pergi, ia selalu berbelas kasih dan mengadakan banyak mujizat. Orang kerasukan roh jahat, orang yang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang sakit juga ikut disembuhkannya. Tidak lupa, mujizat lima roti dan dua ikan. Dan masih banyak lagi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada suatu ketika saat hari raya orang Yahudi, Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem terdapat kolam dekat pintu gerbang domba yang disebut Bethesda dalam bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat lima serambi yang diisi penuh oleh orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka tinggal di dalam serambi untuk menantikan guncangan di kolam tersebut. Sebab jika sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di kolam itu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berparing di situ, dan karena ia tahu bahwa orang itu telah lama menderita sakitnya, berkatalah ia kepadanya. Hei kamu, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak seorang pun yang membawa aku ke kolam itu ketika air mulai berguncang. Tetapi saat aku menuju ke sana, orang-orang sudah mendalui aku. Bangunlah, angkatlah hati lamu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hei orang-orang, aku telah sembuh. Aku telah disembuhkannya orang-orang. Hei dengarlah orang-orang, aku telah sembuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermulihakan di dalam anak, jika kamu meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya.